Ikatan Keluarga Bungo Jambi menggelar halal bihalal sekaligus pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Bungo Jambi. Nazori Majid resmi memimpin IKBJ periode 2018-2022. Halal bihalal dan pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Bungo Jambi periode 2018-2022 berlangsung meriah di Ratu Convention Center Minggu Malam. Pelantikan ini disambut antusias keluarga besar masyarakat Bungo di kota Jambi. Kegiatan dihadiri PLT Gubernur Jambi Fahrori Umar, Wali Kota Jambi Syarifasa, Ketua Umum Himpunan Keluarga Kerinci Provinsi Jambi, serta sejumlah pejabat penting lainnya di Provinsi Jambi. Ketua Panitia Asari Syafi'i mengucapkan terima kasih kepada Pak PLT Gubernur Jambi dan Wali Kota Jambi yang telah hadir. Dalam pelantikan, Nazori Majid ditetapkan sebagai Ketua Umum IKBJ periode 2018-2022. Kemudian Sekretaris Azhar Mulia dan Bendahara John Harles, acara ini terselenggara dikarenakan kerjasama dan kekompakan warga Bungo di kota Jambi. Pelantikan dihadiri 2.000 warga Bungo yang berdomisili di Jambi. Malam ini adalah acara halal bihalal warga Bungo yang ada di kota Jambi ini, bahwa sekaligus juga kita penantikan pengurus ikatan warga Bungo Jambi ini, makanya kami telah melakukan acara halal bihalal berdomisili di Jambi. Sementara Ketua Umum IKBJ Nazori Majid akan terus mendahulukan kekompakan dan kebersamaan sesama masyarakat Bungo Jambi. IKBJ Jambi siap membantu pemerintah dalam membangun Provinsi Jambi. Buah kepemimpinan yang berkarakter agar meninggalkan semua berlaku-berlaku yang tidak baik, berpulitik boleh tapi berkarakter. Kita akan mengajarkan orang-orang Bungo, bahkan orang-orang Jambi bagaimana cara berpulitik yang berkarakter dan politiknya.